Intro Teman-teman, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya Hari ini, Kak Triana mau berdongeng Tentang bangau tua yang licit Adik-adik, silakan duduk manis di rumah Menyaksikan cerita ini Ada seekor bangau tua yang susah Susah karena ia tidak dapat menangkap ikan secepat dulu lagi Usianya telah menggerogedi kekuatan dan kegesitannya Padahal telaga di mana tempat ia tinggal Banyak sekali ikannya yang berwarna-warna Si bangau yang sudah tua itu telah menjadi loyo dan lemah Ia tidak dapat lagi menangkap ikan-ikan di danau itu Sejenak bangau itu berpukir Sepertinya aku harus menggunakan siasat Dalam pikiran bangau tua itu Kemudian bangau tua itu pasang aksi di tepi telaga Ia berdiri terpekur dengan wajah murung dan sedih Walaupun ikan-ikan yang berenang di dekatnya Sengaja tidak ia hirokan Padahal seperti biasanya ia selalu mematuk atau memangsa ikan-ikan di dalam danau itu Tiba-tiba seikor kodok menghampirinya dan bertanya Pak bangau Mengapa engkau kelihatan sedih sekali? Mengapa engkau tidak mencoba menanggap? Tidak Kata bangau dalam situ Aku sudah tua Aku sudah cukup puas Karena sudah banyak sekali ikan-ikan Kodok-kodok dan kepiting-kepiting Yang dimakan dari telaga ini Loh? Terus kenapa kau kelihatannya engkau bersedih? Sahut si kodok Semuanya akan berakhir Kata si bangau tua Ada apa kiranya bangau? Si kodok penasaran Kembali si bangau berkata dengan sedih Kemarin aku telah mendengar rencana penduduk setempat Rupanya mereka akan mengosongkan telaga ini Dan akan menimbun dengan tanah untuk menanam buah dan cairan Wah itu gawat sekali Seru si kodok Iya Semua ikan-ikan, kodok, kepiting dan hewan-hewan lainnya akan mati tertimbun oleh tanah Lalu aku juga mungkin akan mati Karena tidak dapat mencari makan lagi Ujar si bangau sedih dengan diirungi tetes air mata Si kodok yang lincah benang itu Segera memberitahukan hal itu kepada peneliti telaga lainnya Semua ikan, kodok, kepiting dan hewan-hewan kecil lainnya Ketakutan mendengar berita buruk itu Apa yang harus kita lakukan? Tanya mereka kepada sesamanya Mari kita menemui pak bangau Ia lebih tua dan berpengalaman mungkin ia bisa membantu untuk menyelamatkan kita Sambil menangis terseduh-seduh semua pemuli telaga menghadap bangau tua Mereka memohon Selamatkanlah kami Kami tidak mau mati Hanya engkau bangau tua yang dapat memikirkan rencana untuk menyelamatkan kami Si burung bangau tua berpura-pura berpikir dengan keras dan berkata Aku akan mencoba kemampuan terbaik untuk menyelamatkan nyawa kalian semua Aku tahu telaga iklan cuma agak sedikit jauh dari sini Bila kalian percaya kepadaku Aku akan membawamu dan semuanya ke sana Ucap bangau Kepada para pemuli telaga Akhirnya semua ikan, kodok, dan kepiting mulai bertenggar Di antara mereka sendiri Masing-masing ingin paling dulu dibawa oleh si bangau Sebentar, sebentar semuanya Kata si bangau dengan tegas Kita semua harus sabar Kita semua harus sabar Sebentar, sebentar semuanya Bangau Kata si bangau dengan tegas Kita semua harus sabar Aku sudah tua dan lemah serta mudah lelah Aku akan membawamu seekor-sekor pada waktu Satu waktu Aku akan membawa ikan-ikan terlebih dahulu Sekarang saatnya menjalankan rencana ini Pikir si bangau Lalu kemudian ia cepat-cepat mematuk seekor ikan di barunya yang tajam itu Lalu bangau pun terbang Sudah sampaikah kita ke telaga tuan bangau? Tanya si ikan dengan sangat tertakutan Setelah beberapa lama dibawa terbang oleh si bangau tuan Jawab si bangau dengan barunya mengatur lebih erat pada ikan Kemudian si bangau tua hinggap pada tebing karang Dan dengan cepat ia melahap menghasilkan Hari-hari berlalu penuh kegembiraan bagi si bangau Manakala ia merasa lapar Ia akan mengambil seekor ikan dan berpura-pura menganggutnya ke telaga yang baru Menjadikannya saya lapar Suatu hari seikor kepiting datang menuju sang bangau dan bersungut-sungut Pak bangau itu tidak adil Kau tampaknya hanya membantu para ikan saja Setiap hari yang kau membawanya meninggalkan telaga ini Lalu kapan giliranku? Si bangau pun tersenyum licik pada dirinya Kesempatan baik mendapat teker kepiting untuk makan siang hari Pikir si bangau tua di dalam Baiklah kepiting Kata si bangau Hari ini giliranmu Akhirnya si bangau tua itu membawa si kepiting dalam paruhnya dan segera terbang Mereka terbang agak jauh Tetapi kepiting tidak dapat melihat tanda-tanda adanya telaga yang dijanji Ketika siang bangau mulai menukip Menuju tebing karang di bawah Sedikit timbul kecurigaan si kepiting Ketika mereka semakin dekat pada tebing Sang kepiting terkejut menyaksikan pulang-pulang ikan berserakan di mana-mana Akhirnya sang kepiting nyadari apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh si bangau Ternyata ia menipu kami Pikir si kepiting Awas ya Akanku balas kau bangau tua Ketika bangau mulai terbang merendah Tiba-tiba si kepiting mencengkeram lahir bangau yang panjang dan ramping itu Dengan cutiknya yang kuat Yang kuat-kuat Aduh Sang bangau memakai Lepaskan aku Akan tetapi si kepiting malah justru menguatkan dan mengeraskan jepitannya Si bangau tua berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari cengkeraman kepiting itu Akan tetapi ia tidak meneraskan Mampuslah kau bangau keparak Teriak si kepiting dengan mengerahkan seluruh tenaganya di leher si bangau putus Kepalanya menggelinding ke tanah Si kepiting yang berani itu menyerap kepala bangau yang putus Loh Bagaimanapun juga aku telah mengakhiri rencana jahatnya itu dengan cara memutus lahirnya Seluruh penghuni telaga itu bersorak gembira Mereka mengeluk-elukkan si kepiting Sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan cengkeraman Sampai jumpa di video selanjutnya